Terima kasih. Terima kasih. Wow, rame banget kalau gitu berarti ini sudah ada berapa ya bertujuh barengan sama saya ya. Malam hari ini kita akan ajakin para narasumber kita untuk bermain nih. Permainannya adalah Keeper Mantul. Seperti apa Keeper Mantul? Jadi nanti kita akan membagi enam orang ini menjadi tiga tim ya. Jadi satu tim masing-masing dua orang. Dan ini nanti Abdur akan bersama dengan Serka Ayu. Usaha nih, usaha nih. Kemudian nanti Ibu Kristina akan dengan Serma Sudarna. Nah silahkan dengan pasangan masing-masing. Dan Peltu Boflen dengan Serka Busro. Jadi sekali lagi waktu untuk masing-masing tim kita berikan 30 detik. Jadi sudah siap semuanya ya boleh kita berikan tepuk tangan ya. Oke. Untuk tim yang pertama adalah tim dari Serka Ayu dan juga Abdur. Silahkan Abdur dan juga Seperan Serka Ayu. Kita akan hitung bersama-sama sekali lagi. Waktu untuk masing-masing tim adalah 30 detik dari sekarang. Yeay. Dur. Pelan-pelan dong sama wanita, Dur. Ya. Adalah yang paling banyak. Wey, Abdur jago nih masukin nih. Yeay. Ah. Ya. Tiga, dua, satu. Oke, tahan, 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 tahan. Kita hitung bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Satu, dua, tiga. Yeay. Grup yang kedua silahkan untuk Serma Sudarna. Kami persilahkan. Bersama dengan Ibu Kristina. Sekali lagi waktunya 30 detik dari sekarang. Tiga, dua, satu. Ya. Waduh. 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 Lima, empat, tiga, dua, satu. Waduh. Kita akan hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yeay. Aduh, banyak lagi. Kita punya kontestan yang ketiga yakni Peltu Boflen dan Serka Busro. Baik. Silahkan, silahkan bersiap. Tiga, dua, satu. Ini, 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 masuk. Wah. Tidak masuk. Ay, ay, ay. Oh, mundur sedikit, Pak. Mundur sedikit, Pak. Mundur sedikit, oke, stop. Dah, ya. Eh. Iya, Pak. Aw. Eh. Strateginya boleh lah ya. Meskipun coba kita lihat. Eh, jangan ngeledek dulu nih, Dur. Coba lihat. Satu. Dua. Tiga. Kamu berapa, Dur, tadi? Tiga juga dong. Pemenangnya sekali lagi adalah Ibu Kristina dengan Serma Sudana. Luar biasa. Temukanlah semuanya. Wow. Sudana, terima kasih sekali lagi perbincangannya. Dan juga permainannya tadi, Ki Permantul. Terima kasih sekali lagi. Silahkan duduk, Ibu Kristina. Ya, pemirsa, malam hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang sangat inspiratif. Yang pertama, beliau ini adalah Ibu Kristina, istri dari Serda Marinir Yansiahaya. Benar ya? Betul, Pak. Oke, beliau ini adalah atlet dayung. Boleh kita berikan apresiasi? Jadi, beliau ini bukan prajurit. Ibu Kristina ini bukan prajurit, merupakan istri dari prajurit, namun juga seorang atlet dayung. Dan yang kedua adalah Serka Busro. Ini merupakan atlet tembak. Wow, atlet tembak reaksi ya, Pak, ya? Betul, Pak. Dan ini beliau-beliau berdua ini prestasinya sudah sampai ke mancanegara. Kalau Ibu Kristina ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih ya, Abdul dan juga pemirsa, saya akan bacakan sejenak. Ini prestasi dari Ibu Kristina. Beliau mendapatkan untuk Sea Games Thailand, satu emas dan juga satu perunggu. Kemudian Asian Beach Games Bali, tiga emas. Sea Games Singapura, satu emas. Dan untuk Dragon Boat Asian Cap Taiwan, dua emas, satu perak. Dan Asian Games Indonesia, satu perak. Wow, banyak banget. Saya dapat informasi nih ya, Ibu katanya mulai menyukai dayung ini dari SMB. Kenapa dari waktu muda sudah suka dayung nih, Ibu? Betul, saya karena saya terlahir juga dari keluarga marinir, khususnya keluarga pasukan khusus intai amfibi. Jadi memang orang tua saya sudah mendidik saya secara disiplin, tanggung jawab. Jadi dari situ saya punya keinginan, karena orang tua saya itu mengajarkan. Wow, ini tadi kita melihat Ibu dapat ini ya, apresiasi dari Bapak Presiden Jokowi ya, Ibu ya? Wow. Waktu kemarin dapat apa ini, Ibu? Dapat? Perak di Asian Games. Perak di Asian Games, kemudian diundang oleh Bapak Presiden ya? Siap. Ini Bapak Busro ini juga tidak kalah luar biasa. Juara di mana-mana, lihat medalinya banyak nih. Berat juga ya, lehernya ya Pak. Busro, berat. Ini Pak Busro ini ya, juara 1 IPSC level 2 Bayangkara Cup 2018 di Kalimantan. Juara 1 IPSC level 2 Velox Ed Exactus Cup 2019. Juara 3 Tim Nasional Event Far East Thailand 2018. Dur, tapi yang membuat aku dari tadi penasaran, kan kamu berkali-kali nyebutin IPSC. Pak, IPSC apaan sih Pak? Institut. Kalau IPSC itu dari singkatan International Practical Shooting Confederation. Jadi dunia itu mewadai untuk petembak reaksi di negara, masing-masing negara, diwadai sama dunia dengan nama IPSC. Jadi kalau tembak reaksi, karena sesuai motor dengan IPSC itu ada divisi. Delikensi, vis, seleritas. Jadi akurasi, power, dan kecepatan. Jadi untuk tembak reaksi itu sangat unik. Jadi tiga komponen itu harus kita selaraskan. Dan menantang. Jadi setiap pertandingan itu ada stage, dan itu ada jalan ceritanya di dalam pertandingan. Mungkin dari nembak dari jendela, mungkin dari tidur terus nembak. Jadi tembak reaksi untuk penilaiannya juga akurasi penilaian dibagi waktu secepat mungkin. Oke, malam hari ini ya, kita sudah mendengarkan seperti apa cerita dari kedua orang narasumber kita yang sangat inspiratif dari Corps Marinir. Namun kita juga akan memberikan kejutan kepada mereka. Saya mau kasih buat Pak Busro dulu sih hadiah ini. Ini hadiah ada teman dari Amerika yang kirim. Oke, silahkan. Bukan alpukat, Pak. Saya bantu, Bapak. Silahkan dibuka, Bapak. Bukan yang ditunjukkan di kamera dong, biar. Wow, 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 wow. Wow. Itu pistol apa, Pak? Apa ini, Pak? Pistol, Pak. Coba ditunjukkan kepada pemirsa di rumah terlebih dahulu. Botol kecap. Botol kecap, Pak Pak. Sama alat cukur rambut. Alat cukur rambut. Apa hubungan kecap dan cukur rambut ya? Emang saya suka makan, di dalam makan apapun, mesti kita campur dengan kecap. Oh. Terus, ini juga saya kaget. Setiap kemanapun pergi, saya akan bawa alat cukur. Karena dari tahun 2008, saya cukur pelontos gundol, jadi sendiri tidak perlu pakai tukang cukur. Semacam hemat ya, Pak, ya. Hemat banget. Luar biasa. Sekarang buat Ibu Christina nih. Oke, Ibu Christina ini malam hari ini, kalau tadi Bapak Busro sudah kita berikan kado. Nah, malam hari ini kita juga akan memberikan sosok yang spesial. Ini kado yang spesial. Beliau ini yang menginspirasi Ibu Christina untuk mencintai dan juga menjadi seorang atlet dayung. Ibu Christina, kira-kira. Ibu. Yang mendorong Ibu Christina menjadi atlet dayung itu siapa kira-kira? Ayah saya. Kami tidak undang lagi, ayahnya jawab yang lain dong, biar kami, biar sesuai dengan yang kami undang nih. Iya, kakak saya. Hah? Kakak saya. Kakak? Bukan, lagi-lagi. Yang kami undang bukan kakak, bukan ayah soalnya. Selain itu, selain itu. Lagi-lagi. Siapa ya? Ya inilah dia, Pimret Kompas TV. Ini dia, Ibu Christina. Bapak Napoleon. Silahkan Bapak. Menuang lagi milik kita. Aduh. Aku terharu. Silahkan Bapak, Bapak Napoleon bersama dengan Ibu Christina. Bapak Napoleon. Pak Napoleon, kalau boleh tahu nih, Ibu Christina kecil itu dulu seperti apa sih pada waktu diminta untuk latihan dayung? Karena ini kan medalinya banyak banget dari mancanegara semua ini, Pak. Seperti apa ini dulu? Christina, anak yang sabar dan mau dengar apa yang disampaikan oleh kedua orang tua. Apabila kalau pada waktu latihan saya sering sampaikan kepada mereka, Christina mau jadi juara, kan? Iya, jadi juara harus rajin dan harus disiplin. Dan dengar-dengar Bapak juga marinir juga ya dulu ya? Saya marinir. Oke. Dan itulah kenapa Christina akhirnya, Ibu Christina akhirnya terinspirasi untuk juga berkarir. Menjadi seorang atlet dayung dan juga menikahi juga seorang marinir. Ibu Christina mungkin singkat saja, apa sih sebenarnya yang dulu petuah-petuah bijak dari Bapak yang seperti apa yang mungkin Ibu Christina ingat sampai dengan saat ini? Kata ayah tuh, semua orang itu sama. Yang penting kamu latihan, semua makan nasi, kamu makan nasi dan pasti kamu bisa juara. Itu kata ya, Shay. Luar biasa. Nah, Dedew, sesaat lagi ini akan ada penampilan dari Jala Senastri dan juga dari Kang Arman Maulana. Tetap di Semarang Satria, Semarang Indonesia! Sampai jumpa! Sampai jumpa!